Dune Part 2, ini film yang rilis di tahun 2024, disutradarai oleh Danny Villeneuve, masih ngelanjutin mengenai perjuangannya Paul Arthritis, yang kali ini dibantu oleh teman-temannya untuk membalaskan dendam atas apa yang telah terjadi sebelumnya. Kurang lebih seperti itu dari sisi premisnya, jadi kalian perlu nonton bagian pertamanya dulu ya, untuk bisa ngerti mengenai apa yang terjadi di sini. Dan ini salah satu film yang gue tunggu di tahun ini, review di luar sana juga sangat positif ya, dimana agak ngebuat gue jadi takut karena dari sisi ekspektasi. Dan gue nonton di versi IMAX, untuk detailnya akan gue bahas belakangan ya, mengenai apa yang gue dapet ketika nonton di versi ini. Dan kalau ngomongin dari sisi cerita, menurut gue ini terhitung to the point, langsung ngelanjutin dari apa yang terjadi sebelumnya, dimana si Paul dan ibunya tuh bergabung di tempat barunya ya. Si Paul mencoba untuk ngikutin segala macam training yang dikasih ke dia, terutama untuk ngendaliin sandworm di sini, karena menurut gue untuk Dune Part 2, porsinya sandworm cukup besar ya. Kurang lebih itu yang terjadi dari awal sampai ke sekitar pertengahan film, sambil sesekali ngebangun keadaan dari sisi lawannya. Dan di sini juga ada beberapa karakter baru, seperti yang ada di trailer. Terhitung film yang fun juga, bagian awal tuh agak sedikit slow pace, tapi masih enak untuk diikutin, karena emang perlu ngebangun ini semua ya, terutama dari sisi progresnya Paul dan ibunya gitu, yang menurut gue cukup banyak porsinya di sini, baru setelahnya semuanya tuh saling bersinggungan satu sama lain, dan terkoneksi juga, dimana tiap orang punya agendanya masing-masing, tiap orang punya kepentingan masing-masingnya juga, jadinya agak politikal, tapi kalau yang udah biasa nonton Game of Thrones, menurut gue udah nggak akan kaget ya, dari sisi apa yang terjadi di sini gitu. Dan gampang juga untuk diprediksi dari sisi pengambilan keputusannya, karena ini tuh salah satu hal yang cukup terasa juga, terutama dari karakternya Paul ya, yang dia tuh dituntut untuk ngambil tindakan-tindakan yang emang berat juga gitu. Dari sisi dunianya, ya menurut gue ini top banget sih. Dari yang pertama juga, bagaimana visualisasinya gitu, walaupun banyak close up ya di sepanjang film, yang setelah gue pikir-pikir lebih ngebuat efek intimate aja sih, ke masing-masing karakter, terutama dari sisi Paul, terus Chani juga, dan ibunya juga, itu yang menurut gue cukup punya porsi yang besar ya di film ini. Dan karena gue nonton di IMAX itu, terus sheet-nya juga agak deket, jadi ya entah kenapa ya, emang berasa mukanya gede banget gitu, sepanjang gue nonton ya. Ada beberapa bagian yang ngingetin gue dengan 2001-nya Kubrick, mungkin kalau yang udah pernah nonton akan ngerti ya, maksud gue di mana. Ada sequence hitam-putih juga, ketika ngenalin karakternya si Austin Butler gitu, yang terhitung vilain untuk part 2 ini, dari sisi pacing, buat gue ada beberapa bagian yang slow, terutama di awal menuju ke tengah film, dan bagian pertanganan menuju akhir itu, menurut gue udah tense banget, gue dibuat deg-degan ya, karena apa yang emang udah dibangun dari awal ke tengah film gitu, didukung dengan aktor-aktor yang emang udah top-top banget disini, jadi semuanya tuh saling terkoneksi dengan sangat baik sih, dari sisi aktor, visual, sound-nya, cuma buat gue yang paling kena tuh, dari Austin Butler, gue benci banget dengan karakternya dia, yang artinya actingnya bagus gitu disini, dan sekarang gue pengen bahas dari sisi IMAX-nya gitu, ya menurut gue ini sangat layak untuk ditonton di IMAX, dari aspek rasionya juga akan full ya, gue lupa detailnya di angka berapa pastinya, cuma sekitar 1 banding 90-an something, jadi buat yang suka nonton di tengah kayak gue, dimana ujung ekor mata gue tuh, ngepas dengan ujung sisi-sisi layar, itu perlu ngitung ya, dari sisi tempat duduknya gitu, dari sisi sound, ini sih ya, yang gue ingat adalah, geternya sampai ke dada gitu, terutama untuk action sequence-nya ya, itu menurut gue dapet banget, ini kembali lagi sih emang salah satu selling point ya, dari IMAX, sound-nya tuh beda ketika nonton di teater biasa, atau bahkan atmos juga, secara visual juga, kalau di IMAX ya emang lebih jernih, resolusinya, gue sih ngerasa lebih tinggi ya, dari teater umum pada biasanya gitu, gue gak tau detail pastinya, dari sisi resolusi, mungkin feeling gue sekitar 4K, atau mendekati 4K gitu, dan proyektornya juga lebih terang juga, cuma, kalau menurut gue ya, tips mungkin, kalian tuh cek dulu gitu, teater IMAX-nya, untuk kira-kira seberapa besar nih, layar bioskop IMAX yang akan kalian datengin, biasa tuh patokan gue, gue ngeliat dari sisi jumlah sit-nya, semakin banyak jumlah sit, harusnya, layar IMAX-nya tuh, semakin gede juga gitu, kalau ditanya worth it apa enggak, buat gue sih, kalau kalian punya akses, untuk ke IMAX, dan, gampang juga untuk kesananya, menurut gue ya, mending nonton di format ini gitu, tapi kalau kalian gak dapet, atau gak bisa nonton di IMAX, sih ya menurut gue ya, gak apa-apa juga gitu, untuk nonton di teater biasa, jadi gak perlu sampai, ngebela-belain banget sih, karena, pas gue nonton, Exhuma, gue tuh ngeliat, trailernya Dune, itu di teater biasa, dan, dari sisi sound juga, menurut gue, oke-oke aja gitu, Dune part 2, menurut gue ini film yang, ya emang bagus, terutama di bagian akhir ya, itu menurut gue, keren banget, sangat layak untuk ditonton, jadi itu aja, opini gue untuk film ini, thank you for watching, it's me Patrick, signing off. Terima kasih telah menonton,